Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara Jumat Siang. Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan dalam rapat itu Presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera mengevakuasi 12.000 warga terdampak dan segera menentukan lokasi relokasi permukiman. Pertama supaya penanganan pengungsi harus dilakukan sebaik-baiknya tidak boleh ada satupun pengungsi yang telantar yang boleh dilakukan oleh Bapak Presiden. Kemudian yang kedua supaya segera ada langkah-langkah cepat untuk mengatasi supaya ada penyelesaian permanen dalam kaitan dengan erupsi Gunung Ruang ini. Yaitu beliau menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 kakak itu akan direlokasi. Relokasinya di Kabupaten Bola Anggongong Dau Selatan. Terima kasih telah menonton!